Halo Sobat Koplit semuanya, bersama Fikri di sini. Hari ini saya bakal kasih bocoran spesifikasi smartphone terbaru dari Xiaomi, ya Redmi Note 10S. Ada embel-embel S-nya di belakang. Kira-kira apa sih yang disuguhkan dari penambahan kata S di belakang Redmi Note 10 ini? Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan info terupdate seputar gadget dari kami. Untuk kalian semuanya, selamat datang di channel Official Complete Cellular. Setelah peluncuran Redmi Note 10 Series beberapa waktu yang lalu dengan varian regular dan juga Pro, tiba-tiba secara mengejutkan, Xiaomi akan segera meluncurkan Redmi Note 10S. Ya, ada embel-embel S-nya. Untuk posisional, Redmi Note 10S ini berada di antara versi regular dan juga Pro-nya. Secara spesifikasi, ada di atas versi regular dan berada di bawah versi Pro. Secara desain, semua varian Redmi Note 10 Series ini nggak ada berbeda. Mereka punya desain yang elegan, simple, minimalis, dan yang pastinya tipis walaupun punya baterai 5000 mAh. Yang paling menonjol perbedaan Redmi Note 10S ini berada di chipset yang digunakan. Ya, kalau versi yang regular dan Pro menggunakan Snapdragon, dan yang satu ini menggandeng Mediatek sebagai partner performanya. Ya, menggunakan Mediatek Helio G95. Sepertinya embel-embel S ini bisa jadi sport ya, karena mungkin bakal lancar banget buat dipakai main game. Untuk spesifikasi layar, nggak perlu diragukan lagi, karena Redmi Note 10 Series ini jagonya memiliki layar Super AMOLED dengan ukuran 6,43 inci. Ya, sama persis dengan versi regularnya. Untuk di bagian kamera, Redmi Note 10 ini punya kamera utama sebesar 64MP, 4MP, kemudian 8MP ultrawide, 2MP makro, dan juga 2MP untuk lensa bokehnya. Untuk harganya dipastikan bakal murah ya, ada di sekitar 3,1 jutaan aja. Ya, seperti biasa, Xiaomi jago banget bikin kita galau. Jadi, mending pilih mana. Versi regular, versi S-nya, atau Pro-nya ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk informasi dari Redmi Note 10 S Series ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Fikri, mohon pamit, and see you next time. Goodbye. That's it. Terima kasih telah menonton!